Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel kita tersinta Modifika TV pastinya Balik lagi sama gue juga pastinya Jadi di video kali ini gue bakal ngebahas Sebuah Oli ya Oli ternama ini jadi Merknya terkenal gitu Terkenal terus brandnya juga lumayan berkelas Ya middle up lah Tapi Gue bingungnya ya Ini follow up dari konten gue kemarin di tiktok Ternyata banyak banget yang belum tau Oli yang satu ini nih Nah Olinya apa kira-kira Oke ini dia langsung gue spill barengnya Nah Oli iPhone Nah gue gak tau nih Nyebutnya yang bener dimana nih Kalau yang tau langsung komentar di bawah Nyebutnya itu iPhone, iPhone atau gimana Oke gue nyebutnya iPhone aja Jadi Si Oli iPhone ini nih Banyak yang gak tau Terus Rasanya gimana tuh Kalau misalkan dipasang ke motor Eh dipasang Dipake ke motor Mungkin buat harian atau touring Atau mungkin buat Restrik ya Nanti kita bakal bahas di video ini Jadi jangan kemana-mana Jangan di skip videonya Tonton sampe habis Jangan di skip-skip Oke langsung aja kita ke pembahasannya Nah ini dia ya Buat Oli iPhone Yang tadi gue bilang nih Jadi buat Olinya tuh Kita ada Oli Sport Sama Olimatic ya Selain Oli Mesin Kita juga ada Oli 2TAC nih Oli samping ya Nah ini Tipenya R2000 RS Nah Synthetic Plus Dan ini buat baunya Ini bau strawberry ya Enak banget asli Gue kalau nyium ini nih Rasanya pengen gue minum aja gitu Takutnya salah minum Nah di bagian atas botol Juga ada takarannya gitu tuh Nah kan Fungsional banget Botolnya keren Nah selain Oli Mesin Terus ada Oli Samping Kita juga ada Air Radiatornya nih Anjay Ternyata iPhone tuh Juga ada Air Radiatornya nih Radiator Liquid Anti Korosi Nah ini buat takarannya Masih sama 1 liter Yang lain juga For info ya iPhone itu dia Takarannya selalu 1 liter nih Buat semuanya Oke jadi yang kita mau bahas nih Bukan Air Radiator sama Oli Samping Tapi 2 Oli nih nih Yang mau kita bahas nih Si R4000 RS sama Skot ya Nah yang pertama disini Yang R4000 RS Ini biasanya dipakai buat Motorsport ya 10W40 Ini udah Synthetic Plus ya Buat takarannya 1 liter Nah di bagian luar kemasannya Ini lumayan oke lah ya Ada buat takarannya juga nih Di bagian belakang disini Ada keterangan pake beberapa bahasa dunia nih Anjay keren banget Nah tapi sebenernya ini Oli Dipake ke Motor Matic juga bisa-bisa aja sih Malahan banyak yang bilang Katanya lebih enak pake yang R4000 RS ini nih Nah oke Yang R4000 RS segitu aja Sekarang kita bahas yang Skot 4 nih Nah kalo yang Skot 4 ini Dia biasanya dipake ke Motor Matic 10W40 juga sama Takarannya masih sama 1 liter Tapi kalo biasanya di Motul itu ya Kalo yang buat Matic Dia takarannya lebih dikit ya Ada 800 mili kalo gak salah Nah buat desain packagingnya masih sama ya Cuma beda-beda dikit nih Sama warnanya disini ya Oke beres Sekarang kita bahas keunggulannya Apaan aja nih Nah kita dari testimony customer aja deh Buat Oli Ipon ini Emang terbukti ya Buat akselerasi itu jadi lebih enteng Nah jadi buat kualitasnya itu ya Lumayan bagus lah ya Nah kalo dibandingin sama Oli Motul Ini ada di atasnya sedikit Karena ya soal harganya juga beda Nah selain bikin mesin jadi lebih enteng Ini Oli ya Bisa bikin komponen dalaman mesin itu jadi lebih awet Mesinnya suhunya juga tetep terjaga gitu ya Gak cepet panas Nah performa terbaiknya itu biasanya ada di bawah 1500 km lah Oke jadi buat pembahasannya mungkin kurang lebih kayak gitu tuh Nah terkait orang-orang yang belum tau si Oli Ipon ini Mungkin mainnya kurang jauh kali ya Padahal si Oli ini Dia itu udah terkenal banget Udah terkenal banget di kalangan anak motor Ya mungkin kalo ya bapak-bapak yang biasa pake buat kerja-kerja doang gitu ya Ya mungkin pakenya sale aja deh Itu udah paling worth it sih Tapi kalo yang ini beda Ini beda Oke seperti biasa sebagai penutupan Jangan lupa like, komen, dan share Pada temen-temen lo semua Supaya mereka juga tau Disini kita ready buat Oli Ipon Yang R4000RS sama yang Scott ya Terus ada oli samping juga nih Nah ini dia nih yang enak nih Nih rasa strawberry kapan lagi ya kan Terus disitu ada air radiatornya juga dari Ipon Oke Thank you semuanya yang udah nonton Dari awal sampe abis Semoga bermanfaat ya Jangan lupa subscribe Klik tombol loncengnya juga Biar gak ketinggalan video-video terbaru dari gue pastinya Oke Salam dari gue Pamit Bye-bye